Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Place, channel tutorial tanpa basa-basi. Kali ini, aku akan bahas tentang update terbaru dan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi PS4 Explorer buatan LAPI ini, yang mungkin sebagian besar kita, ada yang belum tahu. Sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat tutorial lainnya, terima kasih. Sampai saat ini, PS4 Explorer merupakan aplikasi homebrew paling popular dan paling banyak di-download, baik di homebrew, store ataupun dari website lain. Untuk versi terbaru ini, yaitu versi 2.0, terdapat beberapa fitur baru dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah di video ini, aku akan bahas dan perlihatkan fitur PS4 Explorer secara keseluruhan, termasuk di dalamnya beberapa fitur baru tersebut. Dan di video kali ini juga, aku akan tunjukkan fitur-fitur lain yang sudah ada di versi sebelumnya. Oke tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke inti dari video ini. Jika kalian belum install aplikasi PS4 Explorer di PS4 kalian, ada dua cara yang bisa kalian lakukan untuk install aplikasi ini. Yang pertama, kalian bisa install lewat aplikasi homebrew store. Kemudian di homebrew store, kalian pilih store group. Lalu pilih utility. Lalu scroll ke bawah sampai kalian temukan PS4 Explorer versi 2.0. Kemudian pilih download. Setelah proses download selesai, kalian pilih install. Dan proses instalasi pun dimulai. Setelah proses instalasi selesai, kalian bisa lihat di home screen, aplikasi PS4 Explorer versi 2.0 sudah muncul. Selanjutnya kalian bisa tutup aplikasi homebrew store-nya. Selain itu, kalian juga bisa install PS4 Explorer ini dengan cara langsung download aplikasinya lewat komputer. Buka website pkgzone.com di browser kalian. Lalu ketik PS4 di menu pencarian. Dan kalian bisa temukan di sini aplikasi PS4 Explorer. Lalu klik download untuk mendownload file pkg-nya ke komputer. Kemudian kalian copy file pkg-nya tadi, ke flash disk. Jangan lupa flash disk sebelumnya sudah diformat ke XFAT atau FAT32. Setelah proses copy selesai, kalian ejek flash disk-nya lalu colok ke PS4. Langkah selanjutnya, kalian install aplikasinya di PS4 melalui menu Gold Hand. Package installer. Lalu pilih file pkg-nya untuk memulai proses instalasi. Oke sekarang kita buka aplikasi PS4 Explorer, dan mari kita lihat fitur apa saja yang ada di sini. Pertama ketika kalian buka, kalian akan dihadapkan dengan dua pilihan menu. Yaitu root access dan sandbox. Sandbox di sini artinya, kalian dibatasi mengakses file-file tertentu, terutama file system. Sementara untuk root access, artinya kalian dikasih full access ke semua file yang ada di hard disk internal PS4, termasuk file system. Di sini aku akan pilih root access. Yang pertama kita bisa lihat di sini, tampilan warna tema sudah berbeda dengan versi sebelumnya, di mana versi terbaru menggunakan tema dark. Lalu jika kalian lihat di sudut kanan bawah, ada dua ikon USB. Icon ini sebagai indikator untuk mendeteksi flash disk yang tercolok di kedua slot depan PS4 kalian. Bisa kita lihat di sini salah satu ikon berwarna cerah, sementara yang satunya lagi berwarna gelap. Ini artinya ada flash disk yang sementara tercolok di slot 1 PS4 aku. Lanjut ke fitur baru selanjutnya, jika kalian tekan tombol option di controller, tampilan menu yang akan muncul berbeda dengan versi sebelumnya. Jika versi sebelumnya akan menampilkan menu bantuan, tapi di versi terbaru ini akan menampilkan menu pengaturan. Di menu pengaturan ini kita bisa mengatur lebar tampilan aplikasi di layar, contohnya seperti ini. Menu pengaturan kedua adalah, untuk mengubah satuan ukur temperatur, dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya. Lanjut ke fitur lain. Jika kalian tekan arah kiri atau kanan di tombol di pad, ini akan memindahkan tampilan isi data antar flash disk atau hard disk, yang tercolok di slot USB PS4, sehingga akan mempercepat kita pindah antar folder. Jika kita tekan segitiga, akan menampilkan menu option untuk file yang kalian pilih. Misalnya disini kita bisa menghapus, memindahkan, mengkopi, mengubah nama, dan yang lainnya. Jika kita ingin memilih lebih dari satu file, tekan R1 di file yang akan kita pilih. Jika kalian tekan segitiga lagi, kita bisa melakukan operasi file yang sama ke semua file yang dipilih tadi. Misalnya jika kita pilih delete, maka semua file yang kepilih ini akan terhapus semua secara bersamaan. Untuk membatalkan pilihan tadi, bisa dilakukan dengan menekan tombol R1 lagi, contohnya seperti ini. Dan jika ingin membatalkan semua file yang sudah dipilih tadi, kita tekan L1. Di menu option ini juga, kita bisa lihat ada menu lain yaitu new folder untuk membuat folder baru dan new file untuk membuat file baru. Ada juga menu properties untuk melihat properties sebuah file atau folder. Dan yang tidak kalah penting, yaitu menu send to. Dengan menu ini kita bisa langsung mengkopi file ke folder data di hard disk internal PS4, atau ke flash disk yang sementara tercolok di PS4. Selanjutnya, kalian tekan R3 atau analog kanan untuk kembali ke root folder PS4. Fitur baru lainnya adalah, jika kita tekan L2 dan segitiga secara bersamaan, maka akan muncul menu advanced option. Di versi sebelumnya, menu ini juga ada, tapi di versi baru ada ketambahan menu search. Dengan menu ini kalian bisa mencari file tertentu, misalnya seperti yang aku contohkan ini. Kalian pilih untuk langsung pindah ke lokasi file atau folder yang kita cari. Fitur selanjutnya, sama dengan versi sebelumnya, kita bisa membuka beberapa tipe file, seperti text, xlm, json, bahkan musik, tapi tidak termasuk mp3. Kalian bisa lihat disini icon musik sementara dimainkan. Untuk menghentikannya, tekan segi 4. Selain itu kita juga bisa memainkan file video. Di sini ada icon mute atau unmute. Untuk kembali, tekan tombol bulat. Jika kita tampilkan kembali menu advanced option, dengan menekan L2 dan segitiga secara bersamaan, kita bisa lihat disini menu install PKG. Lewat menu ini, kita bisa melihat semua aplikasi atau game yang terinstall di hard disk internal PS4. Jika ingin melihat yang terinstall di hard disk eksternal, tekan segitiga. Perubahan selanjutnya adalah, di versi sebelumnya jika kita ingin menginstall game atau aplikasi, cukup dengan pilih nama file paketnya lalu tekan tombol X. Tapi di versi yang baru ini, untuk menginstall file PKG, kita harus menekan tombol kombinasi L2 dan X. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadi ketidak sengajaan dalam menginstall aplikasi yang disebabkan karena kita tidak sengaja menekan tombol X. Fitur selanjutnya yang mungkin tidak diketahui banyak orang adalah, mengirim file PKG via FTP untuk kita install lewat PS4 Explorer. Caranya cukup mudah. Pertama, tentu PS4 dan komputer kalian sudah terhubung dalam satu jaringan, misalnya dalam jaringan Wi-Fi rumah. Lalu aktifkan FTP di PS4 dengan cara tekan L3 atau analog kiri di controller. Setelah aktif, kita bisa lihat di bawah sini IP address dan port FTP-nya. Setelah itu kita ke komputer. Misalnya di sini aku akan kirim file PKG PS4 Media Player ini via FTP untuk di install. Buka aplikasi FTP, di sini aku menggunakan file Zilla. Kemudian masukkan IP address dan port yang muncul di PS4 tadi. Lalu klik Quick Connect. Setelah tampil isi hard disk eksternal PS4 di bawah sini, kita masuk ke folder user. Lalu bikin folder baru. Beri sembarang nama. Lalu masuk ke folder baru ini. Geser file PKG yang ingin kalian install ke folder ini, atau bisa juga klik kanan upload. Setelah itu kita kembali ke PS4 Explorer. Lalu buka folder yang baru kita buat tadi, yang ada di folder user. Bisa kita lihat di sini, file PKG yang kita kirim tadi via FTP. Lalu tinggal kita install saja. Tekan L2 dan X. Dan bisa kita lihat di sini, aplikasi sudah terinstall. Itulah cara lain menginstall game atau aplikasi selain menggunakan flash disk, yaitu melalui via FTP. Selain kita bisa transfer file via FTP, kita bisa mendownload langsung filenya via URL. URL atau linknya bisa dari internet, atau dari server media penyimpanan lokal kalian, seperti NAS misalnya. Di sini aku contohkan saja. Kita hapus dulu file PKG media player ini, karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Pertama buka menu advance option. Lalu pilih download URL. Lalu masukkan link download filenya. Kemudian pilih done. Bisa kita lihat di sini filenya sudah terdownload. Silahkan lanjutkan dengan proses instalasinya. Dan bisa kalian lihat di sini aplikasinya sudah terinstall. Lanjut ke fitur yang berguna lainnya adalah, kita bisa mengganti home directory-nya. Secara default, jika kalian tekan R3, maka kita akan langsung pindah ke root directory PS4. Jika kalian ingin ganti home directory-nya ke folder lain, untuk memudahkan pindah ke folder yang kita inginkan, misalnya ke folder yang barusan kita pakai untuk transfer file tadi. Maka caranya adalah, pertama pastikan kita sudah berada di folder yang akan kita jadikan home directory. Lalu tekan L2 dan segitiga untuk memunculkan menu advance option, lalu pilih set home. Mari kita tes, apakah berhasil. Kita pindah ke sembarang folder dulu, misalnya di sini. Lalu ketika ingin pindah ke folder my.pkg, tinggal tekan R3. Berhasil, kita langsung pindah ke folder yang kita set jadi home directory. Lanjut lagi ke fitur lain, yaitu access rate dan write permission. Secara default PS4 Explorer tidak memberikan full access rate dan write ke file system PS4. Hal ini tujuannya untuk menghindari jangan sampai kita mengutak-atik atau mengubah file system yang bisa menyebabkan PS4 tidak bisa berjalan normal lagi, atau bisa bikin sistemnya jadi error. Tapi jika kalian tetap ingin mengaktifkan full access rate rate ini, bisa kalian aktifkan lewat menu advance option, pilih get full rate and write. Oke fitur yang terakhir adalah, sama dengan versi sebelumnya, PS4 Explorer bisa mengeksekusi file Xavatar, yaitu file untuk mengganti gambar user profil PS4 kalian. Jadi kalian bisa mengganti gambar profil PS4 dengan cara meninstal langsung file Xavatar dari PS4 Explorer. Begitu juga dengan file Xlang, yaitu file yang digunakan untuk mengganti bahasa aplikasi PS4 Explorer itu sendiri. Oke itulah overview atau pembahasan terkait fitur-fitur di PS4 Explorer versi terbaru ini. Untuk video selanjutnya, aku akan bahas terkait Gold Hand versi terbaru juga, yaitu versi 2.2.4, yang baru saja dirilis beberapa hari lalu. Kita akan lihat dan bahas sama-sama perubahan fitur apa saja yang ada di versi terbaru itu. Untuk itu kalian pantengin terus channel ini. Seperti biasa kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk tutorial berikutnya. Kalau video ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh tutorial seperti ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.